Resultan gaya F yang bekerja pada muatan Ki Pada gambar di bawah ini adalah Jadi kita akan mencari Ki nya ini disini adalah Ki kecil ya Disini ada Ki besar, yang ini muatannya Min Ki, yang ini Plus Ki Nah kita akan mencari Ki yang disini Ki disini muatannya yaitu positif ya Jadi muatan Ki ini depannya kan tandanya Plus sebenarnya ya, Plus Ki Jadi kalau Plus ketemu sama muatan yang Plus akan tolak menolak Berarti arahnya akan kesana nih Gitu ya, ini kita namain F nya Kita namain F1 gitu ya Nah ini Min Ki sama Plus Ki itu tarik menarik Berarti dia bakalan kesini ya Ini kita namain F2 gitu Nah udah kayak gitu, kita gak tau nih ini sudutnya berapa Teta Berarti ini kan garis lurus ya Jadi ini kita tau nih 180 Min Teta gitu ya Teta boleh, alpha boleh Nah jadi antara F1 dan F2 Itu sudutnya 180 dikurangin teta Nah berarti kita cari nih F1 itu kan umusnya K ya K nya disini ABCD nya Kita tau ya, K itu nilainya bisa kita ganti ya Seper 4P kali epsilon gitu ya Ini permittivitas Ya udah, kita biasa aja dulu kita K K dikali F1 itu kan tadi tarik menarik antara Ki dengan Plus Ki Jadi Ki dikali Ki besar gitu ya Per jaraknya Nah, kita misalkan jaraknya adalah R ya R kuadrat ya F2 itu sama juga K dikali Ini antara Min Ki dengan Ki Jadi sebenernya simbolnya sama nih Ki dikali Ki besar Jaraknya R kuadrat juga Jadi sebenernya ini gambar ini Muatannya sama ya Ini ya, sama kaki ya Nah, sekarang kita lihat nih Sekarang kalau kita perhatiin Kita mau mencari sudutnya Jadi begini Rumus F ya Akar ya Disini rumusnya terjadinya F1 kuadrat Ditambah F2 kuadrat Ditambah 2 F1 F2 Kosnya yaitu kos teta Nah, teta itu adalah sudut diantara Diapit F1 dan F2 Dimana disini ada 180 kurang teta ya Jadi jangan ditulis teta deh ya Supaya nggak salah Ntar sangkanya teta yang ini ya Padahal yang kita masukin Tetanya yang ini nih ya Yang 180 kurang teta Jadi kita masukin 180 kurang teta Jadi sama dengan akar F1 nya kita masukin nih K dikali Ki Ki per R kuadrat Dikuadratin Ditambah K dikali Ki Dikali Ki Per R kuadrat Dikuadratin lagi Ditambah 2 dikali Gayanya berarti K dikali Ki K dikali Ki Per R kuadrat Dikali dengan K Kali Ki Kali Ki Per R kuadrat Dikali Nah, ini yang perlu kita perhatiin nih Panjangin dulu ya Nah, kos 180 kurang teta Itu nilainya Di kuadratin 2 ya Dia jatuhnya di kuadratin 2 Sudutnya Jadi, kuadratin 2 itu Kos itu negatif Jadi, nama lain dari Kos 180 kurang teta Itu sama aja Min Kos Teta Gitu ya Dimana minnya Kita bisa tulis disini nih Kalau ini bentuknya perkalian Ini kita ganti aja disini nih Jadi, ini jadi minus Ya, sama aja ya Jadi, minusnya kita pindahin Cuma masalahnya Disini jawabannya Nggak ada dalam teta-teta Atau sudut ya Jadi, kita Mesti dalam L Jarak gitu nih Disini L nih Nah, gimana cara nyari tetanya Tadi kita tahu Jarak ki kecil sama ki besar Itu jaraknya kita misalkan R Disini juga sama R Ya Kita bisa pakai rumus Ini, kosinus Waktu matematika nih Jadi, begini Kita buat Misalnya disini ya Supaya kelihatan ya Nah, kita kaya di batas nih Nah, berarti Ada rumusnya begini L kuadrat Ini kan L ya L kuadrat ya Itu sama dengan R kuadrat Ditambah R kuadrat Dikurang 2 kali R Dikali R Kosnya kos teta Teta disini yang dimaksud ini Ya Lupa ya Rumus Rumus kosinus ya Di waktu kita pelajaran kelas 1 Matematika ya Trigonometri Ya Nah Jadi Kita tulis disini L kuadrat Itu sama dengan 2 R kuadrat Dikurang 2 R kuadrat Kos teta Ya Nah Berarti Dari sini L kuadrat Sama dengan 2 R kuadrat Buka kurung 1 min kos teta Gitu ya Ini secara matematika 2 R kuadrat Kita keluarin ya Sama aja ya Nah Jadinya 1 min kos teta Itu Ya Yang ini nih Itu nilainya adalah L kuadrat Dibagi dengan 2 R kuadrat Kalau kita mau mencari Kos teta nya aja Ya Jadi Kos teta nya ini nih Yang ini nih ya Kita pindahkan ruasnya ke kanan ya Jadinya seperti ini nih 1 1 kita tulis 1 ya Ini L kuadrat Per 2 R kuadrat nya Kita pindahkan ke kiri Jadi minus 1 dikurang L kuadrat Per 2 R kuadrat Itu sama dengan Kos teta Ya Jadi min kos teta Ruas ke kanan Jadi plus Gitu ya Nah 1 ini Kalau kita sampe penyebutnya Dia itu menjadi 2 R kuadrat Per 2 R kuadrat Nah Jadi kita punya Kos teta nya itu 2 R kuadrat Min L kuadrat Per 2 R kuadrat Kalau kita gabung ya Nah Selanjutnya Setelah kita dapat Kos teta nya Kita lanjutin lagi Yang Di bawah ini Jadi Akar ya Agak panjang ini ya Jadi kita K kuadrat Ki kuadrat Ki kuadrat Per R pangkat 4 Gitu kita kuadratin semua ya Ditambah K kuadrat Ki kuadrat Ki kuadrat Per R pangkat 4 Dikurang 2 dikali K kuadrat Ki kuadrat Ki kuadrat Per R pangkat 4 Dikali kos teta nya Kita ganti 2 R kuadrat Min L kuadrat Per 2 R kuadrat Gitu Nah Dari sini Kita Susun Semuanya Ini ada Segini Ditambah segini Jadi kayak Anggapnya ini Anggapnya X ya Kalau X ditambah X Jadi 2 X Jadi kita tulis Ada 2 kali Yang K kuadrat Ki kuadrat Ki kuadrat Per R pangkat 4 Itu Kita kurangin dengan Nah ini dia nih 2 kali K Ki kuadrat Ki kuadrat Per R pangkat 4 Dikali dengan 2 R kuadrat Min L kuadrat Per 2 R kuadrat Nah Ini Bisa kita kelompokin nih Jadi begini Dikelompokin begini nih Akar Karena dia sama-sama mengandung Ini nih Yang ini ya Sama ini nih ya Kita bisa keluarin ya Bentuknya ya Jadinya menjadi 2 K kuadrat Ki kuadrat Ki kuadrat Per R pangkat 4 Itu Buka kurung ya 1 dikurangin dengan 2 R kuadrat Min L kuadrat Per 2 R kuadrat Ya Karena kalau kita kali balik Itu berarti balik lagi ke sini ya Secara matematika Begitu Nah Dari sini K kuadrat Itu diakarin K Ki kuadrat Jadi Ki Ki kuadrat Jadi Ki Per R pangkat 4 Diakarin Jadi R kuadrat Ya Jadi yang di dalam akar Sekarang tinggal Aka 2 doang Yang ini ya Sama ini nih Ya Nah Satu ini Kita Bongkar ya Atau disamain penyebutnya Jadi 2 R kuadrat Per 2 R kuadrat Itu sama 1 ya Ini kita Buka Jadinya Min Atau kalau enggak Supaya Mempermudah Lebih baik Kita samain aja Langsung nulisnya Jadi langsung Per aja Langsung 2 R kuadrat Begitu ya Nah ini kalau dibuka Jadinya Min 2 R kuadrat Ini jadinya Plus L kuadrat Nah Gitu ya Jadi K Ki Ki Per R kuadrat Akar 2 Di sini 2 R kuadrat sama min 2 R kuadrat Hilang Jadi tinggal L kuadrat Per 2 R kuadrat Nah ini Ini kita buatnya akarnya panjangan Jadi begini Gitu ya Nah jadi sama dengan K Ki Ki Per R kuadrat Ini 2 nya bisa dicoret Jadi akar dari L kuadrat itu L Akar dari R kuadrat itu R Nah Kita udah dapet nih Jadi tinggal K K itu kalau dibuka Itu 1 per 4 P E Gitu ya Tinggal Kita gabung Ki Ki lagi L Per R nya jadi pangkat 3 Nah Dari sini Kalau kita lihat Kerjaan kita yang tadi yang panjang Itu yang Sama itu jawabannya Itu yang A Kerjaan kita Di Terima kasih Terima kasih.